untuk betul-betul jelas penggunaannya, keberadaannya, dan dipastikan juga supaya barang-barang di daerah itu menghasilkan. Dan ini sebagian dari induksi Kementerian Negeri terhadap dukungan dari Kursus KPK. Kedua, menanggapi pemerintah umum dari praksi peri perjuangan, praksi Partai Gelinga, dan praksi Partai Mokak yang menengahkan bagaimana kebijakan pemerintah melalui mengatasi bencana kesempatan hutang dan malam yang sedang terjadi sekarang, sehingga sanggup mengganggu kesehatan masyarakat Kedepun Sanggau akibat kabut asap, terutama penjagaan penyakit infeksi saluran pernafasan krispa, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah Kedepun Sanggau melalui strategi teknis BTPD berbiasama dengan TNI dan Poli memaksimalkan POSKO, Kematang, dan Kabupaten untuk melaksanakan pendekaan dan maklum kematama di POSKO yang ada di Kabupaten Sanggau. Sebagaimana selalu kebiasaan Bupati untuk penanganan terkaitlah di Kabupaten Kedepunan. Untuk kepakaran yang akan ditersengaja oleh pemerintah atau korporasi yang bersebut kerjasama dengan Poli dan Manggala Agung, untuk melakukan pemadaman sebagai upaya pendekaan, sedangkan bagi perusahaan yang melakukan pembakaran disangsi sesuai dengan peraturan yang betul. Nombor 49 tahun 2019 tentang pendekaan dan pemadaman pembakaran bukan pelahan di wilayah kondisi BTPD. Terima kasih telah menonton!